Kita balik seputar Banu Raya Malam dengan informasi pertama pemisah Satres Krim Polres Cianjur akhirnya mengungkap tewasnya Ayu Lestari, seorang ibu muda yang tewas tergantung di depan rumah kontrakan di Kampung Lembur Sawah, Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Kurang dari tujuh jam pelaku pembunuhan dengan motif seakan-akan korban gantung diri di rumah kontrakannya di Ringgus Satres Krim Polres Cianjur. Korban PM tak lain adalah kekasihnya sendiri dengan cara dianiaya hingga tewas di depan anak balita korban. Untuk mengelabui petugas pelaku menggantung korban seolah-olah kematian korban akibat gantung diri. Kapolres Cianjur AKBP Azari Kurniawan menjelaskan, motif pelaku cemburu dengan korban saat melihat di handphone milik korban ada pesan WhatsApp dari seorang laki-laki. Pelaku bertengkar hebat dengan korban karena cemburu saat berada di rumah kontrakan korban. Kecemburuan pelaku berawal melihat percakapan di handphone korban dengan laki-laki lain. Kemudian pelaku yang sudah menjalin hubungan selama tiga tahun ini menganiaya dan membekap korban dengan bantal sampai tewas. Untuk mengetahui kematian korban, pelaku menggantung korban di depan pintu kosanya agar seolah-olah tewas gantung diri. Motif daripada pembunuhan ini adalah bahwa si tersangka menjalin hubungan dengan si korban sebagai pasang kekasih demikian. Kemudian pada hari kejadian si korban kedapatan oleh pelaku di dalam isi chat di handphone-nya ditemukan ada chat kepada laki-laki lain Kemudian dituduhkan oleh si tersangka bahwa itu selingkuhan daripada si korban ini. Kemudian karena emosi, selanjutnya si tersangka melakukan pembunuhan ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV